Halo semuanya, bertemu kembali di Batakita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu pulau yang tidak kalah indah dari Pulau Samosir. Apakah kalian tahu pulau apa? Ya, Pulau Tulas, surga tersembunyi keindahan Danau Toba. Jika kalian sedang berlibur di Sumatera Utara rasanya Danau Toba adalah salah satu lokasi wisata yang tidak boleh kalian lewatkan. Ada begitu banyak pesona dari Danau Toba yang tidak bisa kalian tolak dan rasanya sulit untuk kalian temukan di tempat lain. Danau Toba sendiri memiliki beberapa pulau-pulau indah yang berada di sekitarnya. Hanya saja sayangnya yang benar-benar tergali potensinya hanyalah Pulau Samosir. Dengan begitu tidak mengherankan kenapa banyak pengunjung Danau Toba yang seolah hanya mengenal Pulau Samosir saja, padahal ada banyak pulau-pulau lain yang keindahannya tidak kalah dengan Pulau Samosir. Setelah Pulau Samosir dan Pulau Sibandang, Pulau Tulas merupakan pulau terbesar ketiga yang ada di Danau Toba. Letaknya di sebelah timur desa Siboro, kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Pulau yang dipenuhi padang rumput hijau ini selalu memesona siapa saja yang menatapnya. Menatapnya di pagi, siang dan sore hari selalu memancarkan pesona keindahan memikat hati. Hamparan hijau padang rumput yang menutupi sebagian besar permukaannya, selaras dengan warna biru danau, mengingatkan kita akan keindahan padang rumput di Selandia Baru. Banyak orang yang traveling ke Samosir tertegun saat memandang keindahan pulau ini. Sayangnya, pulau cantik ini belum terjamah dan dikelola maksimal menjadi sebuah destinasi ciamik di kawasan Danau Toba. Menurut penduduk yang bermukim di desa Huta Galung Siboro, sejak dulu pulau itu sebatas sebagai tempat memelihara secara lajangan atau dilepas bebas ternak peliharaan seperti kerbau, lembu dan kuda. Namun belakangan ini, keinginan melepas ternak di pulau tersebut tidak lagi dilakukan. Sebab, banyak ternak yang meninggalkan pulau dengan cara berenang menyeberangi danau ke Pantai Siro, pantai di sisi Pulau Sumatera yang berjarak kurang lebih 150 meter. Saat ini, bagian pulau sebelah utara dan sebelah barat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian terbatas oleh warga terdekat. Selain itu, Pulau Tulas mulai menjadi objek wisata memancing walau belum ada penataan yang terencana. Orang-orang yang memancing ke sana masih sebatas para mania pancing. Mereka datang dari luar daerah dan menyewa angkutan bot dari Dusun Tulas Pandulangan dan dari Pasir Putih Parbaba Pangururan. Walau belum ada fasilitas pendukung wisata di pulau itu, dan kurangnya promosi ke luar daerah, tapi banyak orang terkesima dan mengabadikan dirinya dengan latar belakang pulau itu jika melihatnya. Terakhir ini, mulai banyak postingan di media sosial dengan latar pulau alami itu. Bagi Anda yang menyukai olahraga air, bermain di danau di sekitaran Pulau Tulas sangat cocok. Airnya tenang dengan latar pebukitan di sekitarnya. Jika kalian ingin mengunjungi Pulau Tulas, kini sudah ada jasa sewa angkutan bot dari Tulas, Pandulangan dan dari Pasir Putih Parbaba. Tarif dengan sistem charter ini antara Rp300.000 sampai Rp600.000 untuk antar jemput. Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi Pulau Tulas ini? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menyaksikan video ini, untuk terus mendukung kami. Jangan lupa tekan tombol, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!